Yuk, sekarang kita akan lihat komen-komentar di Facebook dari halaman Premier League ya untuk pekan terakhir Premier League kita pantau satu-satu ya ini ada yang lucu ini Semoga HOKG Gerad bisa membantai Petalkon dengan skor mencolok 0-0 kalau skor 0-0 namanya nggak bantai ya tapi win-win solution tapi oke lah kayaknya ini supporter Liverpool kita lihat lagi ada ini City yang juara reduksi Man City 5 Aston Villa 0 oke ini fan MCT alias Spence Goib oke 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 berikutnya oh ini dia lucu juga ini Gerad dibawa tekanan berat karena dipaksa untuk mengalah pada match penentuan melawan Man City hanya demi ketamakan manajemen Aston Villa yang menginginkan 15 juta pounds dalam klausul kontak Jack Grealish oke bosku sedikit sotoy tapi oke lah dia sering baca berita-berita di itu ya di internet ya oke oke Manchester kembali biru alias kembali jadi juaranya amin nah terus gimana itu Manchester merah itu nggak panas ini ya dibilang Manchester kembali biru wah ini sih kalau buat fans MU ya penghinaan ya kok sekarang Manchester sih Manchester sudah menjadi biru itu gimana ceritanya sekarang itu berarti ya oh gitu lah kita tahu sendiri oh ini yang paling lucu ini dia fans MU saat ini Ipul juara waduh gelar sudah sama 20 kita sudah nggak bisa sombong lagi nih Pak City juara waduh Manchester jadi biru waduh Gusti cobaan apa lagi ini wah ini memang dilema ini MU ini makanya jadi tim itu yang jadi tim kuat aja jadi jangan tim jadi jangan jadi jangan tim pecundang lah intinya jadi jangan jadi tim pecundang jadinya kan serba bingung oke yang terakhir ini ada lucu nih yang fansnya agak sombong aja ketika angkat piala yang nggak banyak omong nggak banyak komen yang nggak jumlah cuma sulit kalau dari kedua tim itu sih apa maksudnya ini paling fans MU ini pasti oke sampai disitu ya nonton ntar malam Primer League siapa yang juara City atau Liverpool yang pasti MU nggak masuk UCL ya oke sampai disitu oh ya Everton lolos degradasi ya oke cocok masih ada Derby Merseysed di musim depan oke oke oke